Terima kasih Selamat malam Ini di depan kita sudah ada Premium Blue Ini keluaran dari Pelet Akari Akari Premium Blue Ini untuk mendorak mutiara ikan Lihat Ada gambar ikan Lohan Kampa, Pibas dan Macengacem Ini pelet ini harganya sekitar Rp45.000 Ada di toko-toko ikan hias Dekat-dekat rumah Kita biasanya tinggal dicinduk saja Untuk menaikan mutiara Seperti ikan di belakang saya Nah tepat di depan kita ini Ada dua ekor ikan Yang mirip tapi berbeda Kita bisa lihat dari warna ikannya Yang sebelah kiri lebih kehijauan Artinya mutiara nya sangat mewah Itu dikarenakan Saya sudah menggunakan pelet yang tadi Pelet Premium Blue Untuk mendongkrak mutiara nya Sehingga mutiara nya sangat menjreng Nah contoh juga seperti ini Dari Golden Bass Merahnya sudah jadi Tapi mutiara nya tidak ada Padahal ada bahan mutiara nya Ini makanya kita harus Dongkrak juga Nah yang ini Ini sedang dalam proses Pemberian pelet ya Jadi kita sebelum memberikan pelet itu Kita lihat dulu ikannya Apakah memang ada Jalur mutiara nya Kalau memang ada jalur mutiara nya Walaupun berwarna putih Itu ketika nanti kita berikan pelet mutiara Akan nyata mutiara nya Misalkan hijau atau biru Tapi kalau memang ikan nya Tidak ada jalur mutiara nya Sama saja Tidak akan terpengaruh Jadi Sangat cocok untuk ikan-ikan Yang contoh seperti tadi Golden Bass Habis mutasi Terus Jalur mutiara nya masih ada Tapi mutiara nya tidak nampak Itu wajib kita berikan pelet Piru Artinya pelet spirulina Seperti ini juga Ini ada Tapi tidak berwarna mutiara nya Beda dengan yang kiri Yang kiri sudah nyata Karena sudah kita kasih Sedangkan yang kanan Baru dalam proses Beberapa hari Nah seperti ini kan GB yang tadi Ini akan kita berikan juga Nanti lihat hasilnya seperti apa Dan yang ini Ini yang tadi ya Ini sedang dalam proses Nah kelihatan Di kepalanya itu Memang agak botak Artinya Mutiara nya mungkin Memang tidak akan tumbuh disitu Dan untuk yang ini Bakat mutiara nya Banyak Dan ketika nanti kita kasih Pasti akan bagus Nah seperti ini Ini cross head Dan ini juga akan sangat bagus Kalau kita doping Dengan pelet spirulina Nah kelihatan kan Jadi itulah Kita juga harus memilih ya Sebelum kita memberikan Pelet Jadi jangan sampai salah ya Kita harus memberikan Pelet yang tepat Kalau ikan lohan Memang karakternya mutiara Kita berikan pelet mutiara Tapi kalau memang Karakternya warna merah Ya kita doping Dengan pelet merah Artinya Jangan salah sasaran Kalau memang dia Tidak ada Bakat mutiara nya bagus Ya kita kasih pelet mutiara Juga tidak akan Keluar mutiara nya Dan sebaliknya Untuk GB juga Demikian juga Kalau memang tidak Bakat merah Ya percuma kita kasih Pakan yang Merah merah Jadi kita Mengeluarkan bakat nya Yang memang sudah ada Begitu Nah kalau yang seperti ini Ini jangan diberikan Pelet mutiara Karena apa Dia ngeblok mutiara nya Kelihatan kan Ngeblok itu artinya Mutiara nya seperti Taisik dari mulut Dari pipi Sampai ke belakang Itu ngeblok Ini harus kita lakukan Perawatan khusus dulu Seperti di video saya Yang sudah ada Cara memecah mutiara Yang ngeblok Pada ikan lohan Ini harus kita pecahkan dulu Mutiara nya Nanti baru Keluar corak merahnya Dan ini rekomendasi Nanti kita berikan Pelet yang merah Kalau memang Dia ada bakat merahnya Jadi berbeda-beda Ikan Beda perawatan Nah seperti ini Memang ini jalur mutiara nya Sangat bagus Ya hasilnya Akan bagus Dan mentalnya juga Sudah mulai ada Karena ini ikan baru ya Kemarin Baru diangkat Dari Kolam Sejuta lohan Ini dia Ya jadi ini adalah Beberapa ikan saya Yang sedang saya Progress menggunakan Pelet spirulina Atau Pelet biru Dan ada juga Yang saya progress Menggunakan Pelet Okiko Untuk Meluarkan warna Dan jenongnya juga Selain itu juga Saya menggunakan Pakan alami Berupa Udang Yang kemarin Saya menjebak udang Itu untuk Ikan ini Jadi progress itu Tidak Sekaligus Kita Memprogress ikan itu Pertama Apa kita Mau mengeluarkan Warnanya dulu Atau memang Kita mau mengeluarkan Mutiara nya dulu Atau Melaikan jenongnya dulu Itu Tidak boleh Dibarengi ya Jadi ada Tahap-tahapnya Misalkan minggu ini Kita butuh mutiara Kita dongkrak Dengan pelet mutiara Atau sebaliknya Jadi Tidak rekomendasi Untuk Mencampurkan Pelet sekaligus Misalkan Ada yang bilang Peletnya dimix nih Untuk Pelet warna Dan pelet Spirulina Atau pelet jenong Dicampur Mungkin boleh Tapi Menurut saya Itu kurang pas Jadi Yang bener itu Kita progress Satu-satu Misalkan Mutiara nya dulu Kita keluarkan Atau Warnanya dulu Atau jenongnya dulu Saya rasa Seperti itu Cara progress Yang bagus Dan nanti Kita akan Lihat hasilnya Kedepannya Seperti apa Jadinya Kelihatan Ini sangat Botak Ini tidak Mungkin ada Mutiaranya Sepertinya Jadi kita harus Memilih-milih Ikan yang akan Diprogress Juga Nah sedangkan Untuk yang Seperti ini Ini Adalah Betina Walaupun Terlihat Seperti jantan Bodinya Panjang Ada jenongnya Padahal ini Betina Ini Rencananya Akan Saya Kawinkan Dengan Ikan Lohan Yang ada Di rumah Ini Kelihatan Merahnya Sudah Bagus Dan Ini Tidak Perlu Doping Karena Apa Ini Kita Rencananya Untuk Indukan Jadi Doping Doping Seperti itu Saya Rasa Tidak Perlu Untuk Calon Indukan Itu Tidak Perlu Doping Warna Atau Apapun Kita Hanya Cukup Memberikan Pakan Alami Karena Akan Terganggu Kesuburannya Dan Ini Nanti Akan Ada Di Video Saya Di Minggu Depan Saya Akan Mencoba Mengawinkan Ikan Lohan Ini Lagi Dan Nanti Apakah Akan Berhasil Pemijahannya Nanti Ada Mencabinkan Itu Saya Tidak Rekomendasikan Untuk Memberikan Pelet Warna Atau Doping Warna Karofil Atau Apapun Karena Untuk Apakan Karena Betina Itu Tidak Butuh Yang Seperti Itu Dia Hanya Butuh Kesuburan Kecuali Lohan Yang Untuk Pajangan Di Rumah Atau Yang Untuk Kita Jual Itu Boleh Kita Gunakan Pelet Pelet Tersebut Tapi Kembali Lagi Kepribadi Kita Masing Masing Kalau Untuk Saya Kalau Untuk Calon Indukan Saya Tidak Berani Memberikan Pelet Pelet Begitu Makanya Indukan Saya Kadang Warnanya Kusam Karena Saya Alamikan Seperti Ini Tapi Dengan Alami Kalau Memang Indukan Berbakat Bagus Lihat Bisa Dilihat Sendiri Ini Warnanya Merah Alami Tanpa Tanpa Dopingan Paling Dikasih Udang Udang Itu Dopingan Alami Bukan Dan Mungkin Saya Rasa Itu Saja Review Pelet Atau Cara Perawatan Ikan Dengan Pelet Yang Semestinya Artinya Jangan Sampai Salah Tempat Pelet Spirulina Dan Pelet Merah Mungkin Itu Saja Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Nyalakan Notifikasinya Sampai